Intro Pada video kali ini kita akan lihat spoiler Mangaburuto chapter 55 Nah chapter yang satu ini memang sudah sangat ditunggu-tunggu oleh para fans Naruto dan Boruto Lovers Hal ini bisa terjadi karena kita sangat menantikan gimana nasib Naruto yang mendadak pingsan di tengah pertarungan Sasuke Kawaki melawan Boruto Modo Otsutsuki Sebelumnya dalam chapter 54 kita sempat diperlihatkan anak Naruto yang satu ini berubah wujud kembali ke Modo Otsutsuki Dan tentu saja yang mengendalikan adalah Momoshiki yang bersama yang ditubuh Boruto Di sini dia memanfaatkan keadaan setelah Iisiki berhasil dibunuh Kawaki yang merasa muak dengan berbagai ucapan Momoshiki yang memojokkan akhirnya maju untuk bertarung Tapi percuma saja karena dia sedang melawan jelemaan Otsutsuki ganas sehingga Kawaki auto kalah telat Dengan bantuan Sasuke Kawaki akhirnya berhasil diselamatkan Tak cuma dari segi pertarungan Boruto Shiki juga memberikan sebuah fakta yang cukup mengejutkan Yaitu tentang meskipun segel karma Kawaki sudah menghilang dari tubuhnya data Otsutsuki masih menempel di dalam tubuh Kawaki Sehingga bisa dikatakan Kawaki adalah sosok yang menyamai Otsutsuki yang belum tertempel segel karma Dari sinilah tujuan Momoshiki dimulai Dia bakal menjadikan Kawaki sebuah tumbal ekor sepuluh yang mampu menumbang ke pohon dewa dan memakan buah shinju Fakta tersebut pastinya bikin Kawaki auto mengambuk dan sangat kesal Dia langsung berencana untuk melawan Boruto Shiki tapi tetap saja usahanya berujung sia-sia Di sisi lain Naruto dalam chapter 54 sudah di kondisi pingsan Nah selanjutnya Sasuke maju untuk lawan sekaligus menganalisa kekuatan Boruto Modo Otsutsuki Dia menyadari kalau kekuatan segel karma mampu menyerap ninjutsu Tapi hal ini justru tak dilakukan oleh Momoshiki Sasuke juga memiliki analisa jika karma menyedot juru-jurus ninjutsu Maka Boruto bakal kembali memiliki cukup cakra untuk membuatnya terbangun Sehingga dengan inilah rencananya dimulai Hanya saja Momoshiki menyadari rencana Ayasarada itu dan langsung mengeluarkan jurus Keiura Singan Atau Rasingan Astral demi mendumbangkan Sasuke sementara Momoshiki segera berencana untuk membawa Kawaki dan kabur ke dimensi lain Tapi Kawaki melakukan sesuatu hal yang cukup gila dengan membakar dirinya memakai teknik elemen api Dia bermaksud untuk bunuh diri agar tidak jadi dibawa oleh Momoshiki Yang pada akhirnya Boruto Shiki tak memiliki pilihan Dia terpaksa menyerap api tersebut memakai segel karma Karena inilah Boruto Auto terbangun dan mampu menghentikan rencana Momoshiki dengan mematakan tanduk yang di atas kepalanya Nah chapter 54 berakhir dengan Sasuke yang melihat cukup serius kondisi Naruto dengan berkata Apa? Tidak mungkin Perkataan Sasuke ini cukup menjadi sesuatu hal yang sangat menggetarkan hati para fans Apakah rumor kematian Naruto tersebut benar adanya? Dan kali ini kita akan lihat spoiler untuk Mangaburuto chapter 55 yang sudah muncul Berikut pembahasannya Judul Mangaburuto chapter 55 diprediksi bernama Pemindaian Alur ini dimulai dari Naruto yang melakukan percakapan dengan Kurama Naruto berpikir bahwa dia sudah mati karena terlalu sering memakai kekuatan mode barion Tetapi Kurama mengatakan kepadanya bahwa dia memang hidup Hanya saja dia tidak sadar di dunia luar Kurama juga mengatakan aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal Jika kau bertanya ini adalah percakapan terakhir kita Jadi aku akan bicara selagi aku bisa Naruto berterima kasih kepada Kurama karena berada di sisinya setelah bertahun-tahun Meskipun tidak memiliki ayah ataupun ibu Monster berekor 9 tersebut berkata Begitu sama seperti ibu dan ayahmu juga Tidak ini berbeda Ada masih banyak hal tapi bagaimanapun aku senang kau ada di sini Terima kasih Kurama menyebutkan bahwa karena hubungan mereka yang kuat Mereka berhasil melakukan mode barion Dan juga berhasil mengalahkan Ishiki Otsutsuki Naruto mengatakan bahwa itu belum berakhir Masih ada Boruto, Kawaki dan Desa juga Selanjutnya Kurama kembali berkata Kau harus mengurusnya sendiri sekarang Kurama menjelaskan bahwa biasanya seekor monster berekor di ekstrasi dari inangnya Maka inangnya juga akan mati Tapi tidak demikian dengan Uzumaki Naruto Ayah Boruto tersebut tak bakal mati karena hanya chakra untuk monster berekor yang telah habis Atau habis dibandingkan dengan monster berekor yang di ekstrasi dari pemilik yang berbeda Kurama berkata Harga mode barion adalah hidupku bukan milikmu Sehingga dari sini Kurama berbohong dengan mengatakan Aku berbohong kepadamu kali ini Kurama berpikir bahwa Naruto tidak akan menyetujui rencana itu jika dia tahu yang sebenarnya Saat Kurama pergi dia memperingatkan Hokage 7 tersebut Untuk berhati-hati karena dirinya tak memiliki kekuatan Jinjuriki lagi Selanjutnya spoiler ini berpindah ke alur dimana Naruto terbangun Dan menemukan Boruto memeluknya dan Sasuke berada di sisinya Begitu juga dengan Kawaki Setelah insiden ini terjadi Naruto dan Sasuke berbincang-bincang tentang bagaimana kenekatan dan bagaimana caranya dia hampir mati Kemudian Kawaki ingin pulang dan membahas kejadian ini secara detail Sehingga Naruto meminta Boruto untuk memakai kekuatan segel karma Untuk membuat portal ruang waktu agar mereka semua bisa pulang Boruto selanjutnya melihat ke arah Sasuke Tetapi Sasuke mengatakan bahwa Rinnegan dia sekarang sudah tak berguna lagi Hal ini bisa terjadi karena Boruto tiba-tiba memiliki kilas balik tentang Momoshiki yang menusuk Rinnegan Sasuke Nah ayah serada tersebut berkata kepada Boruto Ini kenyataan Ini bukan salahmu Kami melakukan pertaruhan ini dengan resiko untuk menghadapi kematian Untung saja kita masih hidup Spoiler Boruto chapter 55 ini juga cukup menarik Karena kode bakal diperlihatkan kembali untuk kesekian kalinya Di sini kode bangun dari tidur siangnya mengamati Jubi atau Monster Breaker 10 untuk memeriksa apakah semuanya baik-baik saja Anggota Innerkara yang satu ini selanjutnya mengungkapkan bahwa dia juga merupakan wadah untuk Iishiki Otsutsuki Tetapi yang masih gagal Kode berkata karma ini adalah kegagalan Tidak seperti Kawaki saya tidak pernah bisa menjadi wadah Tiba-tiba Iishiki muncul dari karma kode Dan kode auto kaget Iishiki menyatakan bahwa jiwanya akan segera padam Tetapi kemauan Otsutsuki tidak akan pernah berhenti ada Kode hamba yang setia dan tercinta akan mewarisi kekuatan seorang Otsutsuki dan melaksanakan kehendak Iishiki Kode harus memberikan makan Kawaki dan Naruto menjadi 10 ekor dan menemukan pohon dewa Shinju atau pohon ilahi Iishiki memberitahu kode bahwa dia harus menjadi satu-satunya Tuhan Dia harus makan buah cakra dari pohon dewa dan menjadi Otsutsuki baru Dialog kode dan Iishiki diakhiri dengan kode yang berkata Dari lubuk hatiku aku akan menyingkirkan orang-orang yang merampokmu dari diriku Wow spoiler ini bisa dikatakan sebagai spoiler yang bukan kaleng-kaleng Karena ini cukup menjelaskan berbagai hal yang sangat mengejutkan para Ves Naruto dan Boruto Lovers Dari Naruto yang tak jadi mati dan justru efek mode Biju Barion yang membunuh Kurama Monster ekor 9 favorit kita semua Tentunya ini menjadi momen yang sungguh menyedihkan Itu karena kita mengetahui banyak hal sosok Kyuubi mulai dari bocah hingga dia bertobat dan membantu para Shinobi Konoha Para Ves tentu belum bisa percaya tapi chapter inilah yang menjadi fakta sebenarnya Naruto juga sempat mengucapkan terima kasih dan tak menyaka kalau sahabat Bijunya yang justru bakal meninggal Dia berbohok kepada Naruto kalau setelah memakai mode Biju Barion maka Naruto bakal auto meninggal Hal ini dilakukan untuk membatai sosok Iishiki Otsutsuki yang sangat ganas Dan tak cuma itu kita juga mengetahui sebuah fakta kalau kode memiliki segel karma Tapi dia termasuk wadah yang gagal dan tak sesempurna ke wakil Dari spoiler tersebut kode juga diberi sebuah pesan oleh Iishiki untuk menyikirkan siapapun dari jalan yang telah merenggut Iishiki Nah momen ini bisa dikatakan layaknya sosok Obito dulu yang mendapatkan amanah dari Madara sesaat sebelum kematian Sehingga dari sinilah kode mungkin akan berperan cukup penting dan bakal mengguncangkan kehidupan seluruh Shinobi yang ada di seluruh dunia Jika menurut kalian pribadi apakah nantinya kode adalah dalang dari kekecohan masa depan Shinobi? Isi jawaban kalian di komentar Dan itulah pembahasan tentang spoiler manga Boruto chapter 55 Jika kalian memiliki request tentang topik anime Naruto atau Boruto yang lainnya tulis komentar kalian di bawah Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan konten video kali ini Terima kasih yang sudah nonton dan see you next time di next video Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax